Iklim investasi di Jawa Tengah terus meningkat, hal ini disambut positif oleh pengusaha. Pemerintah Jawa Tengah berkomitmen meningkatkan investasi di Jawa Tengah dengan menyediakan infrastruktur, lahan, tenaga kerja, hingga meningkatkan keamanan. Ditambah adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai ramah lingkungan dan memberi berbagai kemudahan bagi investor asing. Keuntungan ini tentu meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Ketua Apido Jawa Tengah, Frans Kongi, menyebut bahwa upah di Jawa Tengah tergolong sehat bukan murah. Didukung dengan peraturan mengenai ketenaga kerjaan yang dinilai mendukung pengusaha maupun pekerja. Kenaikan UMP Jawa Tengah 2023 sebesar 8,01 persen menjadi Rp1.958.169,69 juga disetujui oleh para pengusaha. Upah kita itu di Jawa Tengah itu upah yang sehat, bukan upah murah, bukan, bukan. Upah yang sehat, yang bisa mendorong investasi. Ini satu keuntungan kita. Jadi sebenarnya kita sudah senang sekali, Mbak. COVID-19 kita sudah menurun. Investasi pasti banyak masuk. Lapangan kerja pasti banyak akan dibuka di Jawa Tengah ini. Dengan demikian, kalau lapangan kerja terbuka banyak, kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Pendapatan negara juga meningkat dengan pajak dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan.